Halo, hari ini kita akan mengenal lebih dekat seorang toko besar Indonesia, Presiden Ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibi. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai jenius dengan segudang prestasi, baik di dalam maupun luar negeri. B.J. Habibi lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak keempat dari delapan bersaudara. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibi, adalah seorang ahli pertanian, sementara ibunya. R.A. Tuti Marinipus Powardoyo adalah seorang perempuan Jawa yang sangat mendukung pendidikan anak-anaknya. Ketika Habibi berusia 14 tahun, Sang ayah meninggal dunia, namun, hal ini tidak menyurutkan semangatnya untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Habibi menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Kisah cinta mereka begitu inspiratif, dan diabadikan dalam film berjudul Habibi dan Ainun. Ainun adalah pendukung setia yang selalu ada dalam perjalanan hidup Habibi. Sejak kecil, B.J. Habibi dikenal sangat cerdas, terutama dalam bidang sains. Ia menempuh pendidikan menengah di SMA Kadago, Bandung, dan melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung, ITB. Setelah itu, ia mendapatkan beasiswa untuk belajar di Tekniseho Schule Achen, Jerman. Habibi menyelesaikan studi S-1, S-2, hingga S-3 dalam bidang teknik penerbangan dan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Gelar doktornya diraih dalam waktu singkat dengan predikat Sumacum Laude. B.J. Habibi memulai karirnya di industri pesawat terbang di Messerschmitt-Bolko-Blong, MBB, Jerman. Di sana, ia berperan penting dalam pengembangan pesawat, termasuk konsep Craig Progression Theory, yang menjadi standar di dunia penerbangan. Pada tahun 1976, ia dipanggil pulang ke Indonesia oleh Presiden Soeharto untuk memimpin PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, kini PT Dirgantara Indonesia. Di sinilah, Habibi memprakarsai pembuatan pesawat pertama Indonesia, N-250 Gatot Kaca. Ini menjadi salah satu tonggak sejarah dalam dunia kedirgantaraan nasional. Setelah Soeharto mengundurkan diri pada Mei tahun 1998, Habibi diangkat sebagai Presiden ketiga Indonesia. Meski hanya menjabat selama satu tahun lima bulan, masa kepemimpinannya membawa banyak perubahan signifikan. Beberapa pencapaiannya meliputi pemulihan ekonomi setelah krisis moneter, kebebasan pers dan demokrasi yang lebih terbuka. Referendum Timur-Timur, yang menjadi bagian dari upayanya menghormati hak asasi manusia. B.J. Habibi meninggal dunia pada tanggal 11 September tahun 2019 di Jakarta. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Namun, ia juga meninggalkan warisan besar, pemikiran visioner, dedikasi untuk ilmu pengetahuan, dan semangat nasionalisme yang abadi. B.J. Habibi adalah contoh nyata bahwa pendidikan dan kerja keras dapat membawa seseorang meraih mimpi setinggi apapun. Ia bukan hanya seorang teknokrat, tetapi juga simbol perjuangan bangsa.